Mixed Martial Arts atau MMA yang disebut juga sebagai seni bela diri campuran adalah olahraga pertarungan yang menggabungkan teknik dari berbagai olahraga tempur termasuk tinju, cakeboxing, dan seni bela diri dari seluruh dunia. Tahun 2010-an menjadi waktu di mana ajang ini mendapat sorotan luar biasa dari seluruh dunia dan juga menghasilkan pertarung-pertarung terbaik dari berbagai kelas. Coba, siapa yang mengetahui tentang ajang bela diri satu ini? Acara yang dimulai sejak tahun 1993 ini jelas mempunyai daya tarik yang luar biasa mengingat acara satu ini sering diputar di televisi. Namun dari semua pertarungan yang selama ini berlangsung, ada beberapa di antaranya yang paling tidak imbang dan berikut daftar pertarungan MMA paling tidak imbang dengan hasil yang mengejutkan. MMA vs Kung Fu Seorang Master Tai Chi asal China bernama Mabugo harus rela dihabisi oleh petarung MMA amatir bernama Wang Qingmin. Pertarungan yang diadakan di kota Shandong itu menghadirkan malapetaka bagi Mabugo. Master Tai Chi tersebut harus rela menjadi bulan-bulanan petarung MMA amatir ketika dirinya berhasil dijatuhkan sebanyak tiga kali hanya dalam waktu 30 detik. Diketahui bahwa Mei yang menyatakan diri sebagai Master Hunyuan Tai Chi mengaku memiliki bola energi di kedua tangannya. Bola energi itu pernah dirinya gunakan untuk menghabisi petarung MMA asal Inggris beberapa tahun lalu. Namun tampaknya bola energi yang ada di tangannya tidak banyak membantunya dalam pertarungan melawan Wang. Dirinya harus menjadi samsak hidup dan dilaporkan harus menerima banyak sekali pukulan yang mengarah pada wajahnya. Meskipun Mas secara nyata berhasil babak belur akibat pukulan yang mendarat di wajahnya. Di akhir pertarungan dirinya secara mengejutkan menyatakan diri sebagai pemenang. Ini merupakan hal yang cukup aneh mengingat dalam 30 detik dirinya berhasil dijatuhkan oleh Wang sebanyak tiga kali. Berbulan-bulan setelah itu Mabugo mengaku sudah tertipu atas pertarungan tersebut. Bahkan ia mengklaim bisa dengan mudah membinasakan petarung MMA yang jadi lawannya jika serius. Biksu Shaolin vs Atlet MMA Sebuah cuplikan video di media sosial menunjukkan momen luar biasa ketika seorang Biksu Shaolin menunjukkan teknik pertahanan di ajang MMA. Dalam video tersebut terlihat sang Biksu tak bergeming meski dihujani pukulan brutal oleh petarung MMA asal Selandia baru Brad Riddle. Biksu Shaolin yang bernama Yilong itu sama sekali tidak bergerak dan malah menurunkan kedua tangannya. Cuplikan dimulai ketika Yilong seorang Biksu Shaolin meneretkan tendangan ke Riddle petarung MMA. Riddle kemudian membalas dengan melepaskan pukulan uppercut dan pukulan lurus yang membuat Yilong agak linglung. Setelah itu Yilong mencoba menyerang dengan melakukan gerakan memutar sebelum melepaskan pukulan tangan kanan. Wasit kemudian melerai kedua petarung karena pukulan Yilong mengenai bagian terlarang yakni leher dari Riddle. Ketika pertarungan dilanjutkan, momen menarik ketika terjadi Riddle melepaskan rentetan pukulan ke Yilong. Sebaliknya Yilong secara tidak terduga hanya berdiri tanpa bergerak dan menurunkan kedua tangannya. Alhasil setidaknya Riddle mendaratkan tuji pukulan telah ke bagian wajah dan rahang Yilong. Ajaibnya, Yilong secara luar biasa terlihat tidak terluka dan menepis pukulan tersebut dengan mudah. Hebatan lagi, ia mampu membalikkan keadaan dan membalas Riddle dengan tendangan dan serangan lutut. Namun pada akhirnya Riddle berhasil memandangkan pertarungan ini dengan keputusan mutlak. Master Tai Chi vs Atlet MMA Seorang suhu ilmu pernafasan Tai Chi bernama Shen Yong sering mengesankan lewat video di internet menerima tantangan duel Dari seorang pertarung MMA populer bernama Su Xiaodong asal Tiongkok. Duel yang dinanti masyarakat itu berakhir anti-klimaks dan atlet MMA tersebut berhasil menang KO dalam hitungan detik saja. Dalam pertarungan tersebut, Shen Yong sang suhu Tai Chi roboh setelah kena hantaman telak di wajahnya dari Su Xiaodong hanya dalam waktu 10 detik. Akibat pukulan telak setelah menahan dua tendangan sebelumnya, Shen Roboh menghantam pagar oktagon dan merintih kesakitan. Mengetahui akan hal tersebut, wasit dalam pertarungan itu buru-buru menghentikan duel keduanya. Diketahui bahwa Kipra Su sudah pernah dijadikan subjek dokumenter. Namanya mulai dikenal publik ketika ia berikrar ingin mengungkapkan borok para ahli kungfu palsu di Tiongkok. Dirinya berulang kali menantang master kungfu yang dikatakan menguasai tenaga dalam dan nyaris semuanya berhasil dirubuhkan dalam hitungan detik. Total ada belasan ahli bela diri yang dikaukan oleh Shu selama 3 tahun terakhir dan rata-rata roboh dalam waktu 1 menit atau kurang. Tindakan Shu ini membuat marah para publik dan pemerintah Tiongkok. Sang petarung MMA dianggap tidak menghormati tradisi bela diri bangsanya sendiri. Berbicara dalam sebuah wawancara, Shen membeberkan sejumlah alasan ia menghentikan pertandingan tersebut. Alasan yang diucapkan oleh Shen meliputi sinar matahari yang membuatnya silau dan lantai ring MMA yang dinilai terlalu empuk. Master tenaga dalam versus petarung amatir Ada sebuah pertarungan yang sangat mengejutkan di media sosial. Antara seorang master ilmu tenaga dalam Yanagi Ryuken dengan Iwa Kurago. Yanagi Ryuken adalah seorang kiai master ilmu tenaga dalam yang sangat terkenal di dunia. Dengan ribuan murid yang tersebar di lima benua. Dirinya adalah seorang pendekar yang sangat dihormati karena tidak pernah kalah dalam ke-200 pertarungan tenaga dalam yang pernah dihadapinya. Tenaga dalam yang dilontarkannya mampu membuat penyerangnya terpental. Dalam demonstrasi, ia menunjukkan kemampuannya menghadapi 20 orang lebih dan lontaran tenaga dalamnya membuat lawan-lawannya terjengkang tanpa mampu menyentuhnya apalagi memukulnya. Karena yakin ia akan kemampuan ya. Ia memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengujinya dengan syarat harus membayar uang tantangan sebesar 500 ribu yen atau setara dengan 5 ribu USD. Apabila mampu mengalahkan Yuna Gyuken, maka uang pendaftaran akan dikembalikan ditambah dengan hadiah 1 juta yen atau setara dengan 10 ribu USD. Iwaku Rago sendiri bukanlah seorang pendekar terkenal. Dari caranya bertarung terlihat bahwa ia hanya memilih kemampuan bertarung yang biasa-biasa saja. Artinya, dengan kemampuan demikian, dia tidak akan pernah menjadi juara dalam turnamen ilmu bela diri. Tidak ada sumber pustaka yang menjelaskan alasan dia menantang Yuna Gyuken. Namun rekaman pertarungannya benar-benar mengejutkan dunia persilatan, terutama para pendekar ilmu tenaga dalam. Dirinya hanya perlu melakukan dua jurus untuk meng-KO Yuna Gyuken yang terkenal. Tenaga dalam Renegi Gyuken biasanya dasyat sama sekali tidak terdampak pada Iwaku Rago. Hal ini karena disebut tenaga dalam milik Yanagi itu hanya hayalan belaka. Sejak pertarungan yang memalukan itu, Yanagi Gyuken mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tidak diketahui lagi beritanya. Marius Puzianowski vs Seri Neosmani Ajang tarung MMA yang berbasis di Polandia berusaha menyaingi UFC dengan mengadakan laga gila, mempertemukan dua monster. Menjadi salah satu ajang MMA paling besar di Eropa, KSW mempertemukan monster gulat Seri Neosmani melawan pria paling kuat di dunia Marius Puzianowski. Monster gulat berjuluk Bombardier ini siap tampil untuk ketiga kali yang diajak MMA menghadapi Puzianowski. Seri Neosmani sendiri merupakan pak gulat yang sangat terkenal dari Senegal. Memiliki tampilan yang begitu mengerikan, Usmani bahkan berbobot 30 kg lebih berat daripada Marius Puzianowski. Puzianowski berbobot 120 kg, menghabisi Usmani dengan KO brutal setelah hook kanannya menghantam telak di dagu musuhnya dalam waktu 18 detik saja. Pertarungan MMA dari Polandia ini baru melakukan debutnya di MMA dan sekarang memiliki 11 KO dalam karirnya. Diketahui bahwa kemenangan KO brutal atas Usmani tidak membuat Puzianowski besar kepala. Pertarungan MMA veteran itu sempat mengungkapkan memprotes penghentian pertarungan setelah pukulan itu dilayangkan di awal ronde ke-1. Puzianowski membuka duel dengan mencoba melakukan sapuan kaki tapi tidak efektif. Ketika Usmani mendesaknya, Puzianowski membalas dengan melepaskan hook kanan pertama. Puzianowski kemudian melepaskan pukulan palu godamnya yang menghantam telak dagu Usmani yang langsung terpapar di Octagon. Melihat hal ini, wasit langsung menghentikan pertarungan ketika Puzianowski hendak menghajar Usmani yang sudah tidak berdaya. Savio vs Celso Sebuah kekalahan memalukan harus dialami oleh seorang petarung mixed martial arts amatir yaitu Savio di sebuah pertarungan kecil yang digelar di Brazil. Pasalnya, Savio yang memiliki badan setinggi 200 cm itu harus kalah dari lawannya yang memiliki tubuh mungil. Saat itu Savio berhadapan dengan Celso, petarung MMA yang hanya memiliki tinggi badan 162 cm di kompetisi MMA Favela Combat 31 Brazil. Meski demikian, kemampuannya dalam bertarung tidak boleh dianggap remeh. Diketahui bahwa pertarungan unik ini berlangsung dengan Savio menyerang rivalnya lebih mudah karena memiliki postur tubuh yang lebih panjang. Yang membuatnya tidak perlu repot dalam melakukan serangan. Namun berbeda dengan Celso yang hanya berukuran setinggi ke tihak lawannya. Dirinya cukup kesulitan dalam melakukan perlawanan dan hanya mengandalkan serangan yang diarahkan ke bagian perut dan kaki. Karena lebih mudah untuk dijangkau dan dinilai lebih rentan jika terkena pukulan. Meski tidak memiliki tubuh semampai, namun strategi cerdasnya itu pun berlangsung sukses. Dan ia berhasil mengalahkan Savio dengan cukup mudah. Wu Liang vs Zhang Wengsheng Ada sebuah momen mengejutkan yang datang dari China. Setelah seorang ahli bela diri bernama Wu Liang melakukan tindakan menjijikan usai dikalahkan oleh petarung mixed martial arts, Zhang Wengsheng. Kejadian ini berlangsung saat pertandingan amatir di tempat gym di wilayah Shenzhen, China. Wu yang merupakan ahli bela diri tradisional Sing Yi mencolok mata Zhang saat dinyatakan kalah oleh wasit. Diketahui bahwa Zhang yang memang sejak awal mendominasi dual amatir tersebut terlihat beberapa kali menjatuhkan wang. Dua kali dijatuhkan melalui pukulan dan tendangan yang dilancarkan oleh Zhang. Ia masih terus mencoba untuk bangkit. Akan tetapi di pukulan terakhir ia tidak bisa bangkit lagi sehingga membuat wasit memutuskan bahwa Wu kalah dalam pertarungan tersebut. Namun setelah berjabat tangan Wu malah nyaris justru mencolok mata lawannya. Dan nyaris membuat keributan sebelum akhirnya bisa dilerai oleh beberapa orang yang berada di gym tersebut. Butut dari aksi memalukan ini membuat Zhang menderita cedera di bagian mata, alis, dan hidung yang didapatkan dia usai dipukul oleh Wu. Perbuatan yang dilakukan oleh sang ahli bela diri pun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena telah mencerminkan perbuatan yang tidak pantas. Terima kasih telah menonton!